Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada yang terhormat seluruh harga masyarakat Kabupaten Ramayu Kami dari Juru Sudah Seperti Penanganan COVID-19 Kabupaten Ramayu Akan melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Ramayu Yang pertama, adanya penambahan kasus perkonfirmasi sebanyak 5 orang Yang kami dapatkan dari Labkesda Provinsi Jawa Barat Pada hari Selasa 9 Juni 2020 jam 14.35 waktu Indonesia bagian Jawa Barat Satu, Nyonyaka, umur 30 tahun, Kecamatan Tugdana Beliau adalah salah seorang perawat yang bertugas di ruang isolasi di rumah sakit Kondisi sampai saat ini baik dan sudah dalam perawatan di RSUD Ramayu Dan sudah kami lakukan tracing dan akan lakukan pemeriksaan swab terhadap kontak kerat sebanyak 7 orang Yang kedua, adanya 4 orang kasus perkonfirmasi positif Hasil dari tracing kontak kerat dari PDP yang meninggal yang terkonfirmasi positif Yaitu Tuan T.J. dari Kecamatan Tugdana Yaitu yang pertama, Nyonyah M. umur 40 tahun Alamat Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur yang merupakan istri pasien T.J Yang kedua, Tuan K. umur 20 tahun Alamat Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur yang merupakan anak pasien Yang ketiga, Ananda KR, umur 10 tahun Alamat Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, anak pasien Yang keempat, Ananda KSF, umur 2 tahun Alamat Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur yang merupakan anak pasien Dari 4 orang tersebut, 3 orang sudah dalam ruang perawatan isolasi di RSUD Ramayu Yang sejak tadi malam, dan 1 orang sejak minggu kemarin berangkat ke Jakarta Dan kami lakukan koordinasi dengan dinasihatan sesuai alamat KTP dari pasien tersebut Untuk kami lakukan tracing maupun tracking terhadap orang tersebut Untuk pasien T.J sudah lakukan tracing sebelumnya Yaitu pada tanggal 23 Mei 2020 Dan dilakukan rapid test kontak rat sebanyak 14 orang dengan hasil non-reaktif Dan dilanjutkan pemeriksaan swab pada tanggal 26 Mei 2020 Dan hasilnya sebagaimana yang kami sebutkan di atas Dari kasus terkonfirmasi yang kami sebutkan di atas Ini merupakan alat kasus imported case Dan kami akan lakukan tracing ulang terhadap pemeriksaan orang tersebut Dan kami akan swab terhadap kontak rat dari 14 orang tersebut Dan kami sampaikan juga bahwa dari 22 total pasien yang terkonfirmasi positif yang sudah kami rilis 9 orang adalah yang berkat TP berdomisi di Jakarta Yang berasal dari Indramayu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!